Dinasas Jelacap salurkan bantuan sosial berupa makanan bergizi, daging, dan telur ke warga Dayah Luhur yang rawan stunting. Bertempat di kantor desa setempat, kegiatan berjalan lancar dan tertib. Rencananya, hal ini akan dilakukan setiap hari Jumat selama 6 minggu. Pembagian bantuan ini adalah program dari Dinas Sosial untuk keluarga rawan stunting atau KRS berupa daging dan telur ayam. Di desa Dayah Luhur sendiri terdapat 150 KPM atau kader pembangunan manusia yang dibagikan setiap hari Jumat selama 6 minggu. Warga desa yang mendapatkan bantuan ini dipilih melalui musyawarah desa. Program ini memprioritaskan penerima yang rawan stunting atau gizi buruk. Pembagian bantuan stunting untuk anak berupa daging dan telur. Kenapa bu, bela-bela sampai antri kayak gitu bu? Karena masyarakat sangat membutuhkan sekitar kilohannya, kilohannya satu kilohan. Mudah-mudahan buat ke depannya dilanjutkan terus bisa membangun keluarga yang sejahtera, bisa membantu warga yang kekurangan. Itu merasa terbantunya seperti apa? Sangat terbantu sekali buat kami yang masih dalam hidup kekurangan lah. Bantuan ini menjadi salah satu prioritas pemerintah yang diserahkan oleh pemerintah desa karena stunting menjadi ancaman tersendiri bagi Indonesia. Terima kasih atas bantuan ininya ya kepada pemerintah. Mudah-mudahan rakyat kami ya yang rakyat kecil bisa terbantu oleh masyarakat yang kecil ini bagi pemerintah. Mudah-mudahan dilanjut ya kepada pemerintah biar agar rakyat kecil bisa terbantu dengan semua ini. Terima kasih. Dapat apa saja Pak? Ya mudah-mudahan bisa terbantu lah intinya untuk bisa dilanjut langsung terus. Ini dapat apa saja Pak Pak ini? Oh ini dapat ayam sama telur. Menurut Rudi Haryanto, Sekretaris Desa mengatakan untuk pembagian bantuan kali ini dipenuhi dengan antrian yang lumayan panjang karena keterlambatan pendistribusian dari pusat ke desa yang seharusnya pembagian dilaksanakan pada bulan Januari sampai Juni lalu. Ini adalah bantuan dari dina sosial untuk keluarga resiko stunting. Intinya mungkin salah satu tindakan untuk pencegahan stunting yang ada di wilayah Kabupaten Selacap, mungkin termasuk di desa Daya Luhur. Bantuannya adalah berupa bantuan makanan berupa telur dan daging. Telur itu adalah 1 kg, daging 1 kg. Dengan jumlah KPM 150 KPM untuk desa Daya Luhur. Dibagikan setiap hari Jumat ini untuk 6 kali. Ini adalah pembagian yang ketiga kali. Sebetulnya itu adalah pembagian untuk bulan Januari sampai dengan Juni. Namun mungkin distribusi atau mungkin ada keterlambatan dari pemerintah pusatnya sehingga baru dibagikan di bulan Agustus ini. Ini untuk Januari ketiga, ini harus selesai di bulan September untuk ke-6 kali pemberian makanan yang berupa telur dan daging ini untuk keluarga resiko stunting. Stunting sendiri adalah kondisi di mana balita yang memiliki tinggi badan tidak normal dengan balita pada umumnya atau mengalami gangguan dalam pertumbuhan anak. Dari Jelasab Jawa Tengah, Bagatan Nasional TV melaporkan.